Syamsuri Firdaus memenang MTK Internasional di Istanbul, Turki diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka. Pemuda asal Nusa Tenggara Barat itu berhasil mengalahkan peserta dari 68 negara lainnya. Presiden Joko Widodo mengundang Syamsuri Firdaus pemenang MTK Internasional ke-7 di Masjid Agung Kamlika, Istanbul, Turki. Dalam pertemuan di Istana Merdeka itu, Syamsuri didampingi Muhammadiyah Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Presiden Joko Widodo berpesan kepadanya agar tetap semangat dan bersungguh-sungguh serta terus meningkatkan prestasinya. Pada Musabakoh Tilawatil Quran di Turki, Khori Muda asal Nusa Tenggara Barat ini berhasil mengalahkan peserta dari 68 negara lainnya. Bahkan, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memberikan langsung penghargaan sekaligus ucapan selamat kepada Syamsuri yang diunggah di akun Instagramnya. Selain pesan khusus, Presiden Joko Widodo juga memberikan hadiah pada Syamsuri yang akan dia gunakan untuk memberangkatkan kedua orang tuanya pergi haji ke Tanah Suji. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan.